Di tengah-tengah perjalanan saya mau ke Jombang Ada chat ke saya, ada Jabri ke saya Bahwa salah satu explore Atau pengguna aplikasi Star Network itu Tiba-tiba ter-lockout dan Saldonya hilang Apakah ini pernah terjadi pada Anda? Atau mungkin tim Anda? Tonton video ini sampai habis Biar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan pencinta aplikasi penghasil cuan Kita bertemu lagi bersama saya di DF Channel Bagi Anda yang baru berkunjung di DF Channel Jangan lupa like, subscribe Dan nyalakan loncengnya Supaya Anda selalu mendapatkan info-info ter-update dari DF Channel Dan apabila channel ini juga bermanfaat Buat tim Anda, para pengguna aplikasi penghasil cuan juga Tidak ada salahnya Video ini atau channel ini Anda share kepada mereka Supaya mereka juga selalu mendapatkan info-info ter-update dari DF Channel Enaknya lagi Anda tidak perlu repot-repot Menjelaskan tentang sesuatu yang kita bahas pada saat ini Hari ini saya akan membahas tentang Star Network Star Network ini lagi heboh-hebohnya ya Seperti yang saya ulas di video-video saya sebelumnya Itu ada yang menanti-nanti Libra Seperti saya Saya juga belum mendapatkan Libra rekan-rekan ya Jadi kalau rekan-rekan ngomong Jadi kalau rekan-rekan komen di video-video saya Oh susah cari Libranya bang Saya sudah 7 kali bang Saya sudah 9 kali bang Saya belum dapat-dapat bang Bang kalau nggak dapat gimana bang Saya mau jawab gimana? Saya mau jawab sama gitu kan Kurang lega ya jawaban mungkin ke Anda ya Makanya saya jawab Coba terus aja bang Coba terus aja bang Nah dikala ada jawaban minor Misalnya ini hanya khusus yang Ini apa itu yang Yang daftar duluan Ini hanya khusus yang punya Saldo lebih banyak duluan Ini yang khusus punya member banyak duluan Saya akhirnya bilang Saya sendiri aja belum Sedangkan member-member saya Tim saya semua Banyak yang sudah dapat Dan sudah komen di grup Di grup saya Di grup tele saya itu Sudah komen pada komen semua Bang saya sudah lolos Ada yang jabri saya Bang saya sudah lolos Kayak gimana Itu banyak itu Ya Tapi saya ngasih semangat Dan ini sekaligus Ini mengingatkan pada rekan-rekan Sebelum ke pembahasan inti kita ya Ini kalau bagi rekan-rekan semua Yang sudah dapat Libra Dan sudah lolos KYC Anda langsung anu aja Pengundian Libra terus Kalau Anda dapat lagi saran saya Itu kasihkan segera mungkin Ke pilihannya ya Satu Pengundang Anda Siapapun pengundang Anda Ini bukan berarti ini member saya Harus undang saya Enggak Siapapun ini Siapapun di sini yang Nonton video ini Pala Explorer Indonesia Yang bukan tim saya pun Itu pastikan undang Pengundang Anda duluan Kasihkan pengundang Anda duluan Itu Libra Kenapa? Karena dia juga memberikan kontribusi Banyak pada Anda Rata-rata pengundang Anda Karena aktif Kecuali kalau pengundang Anda Nggak aktif bos Kalau sudah nggak pernah Ngeaktifkan Star Network Ya nggak usah dikasih Libra-nya Nggak usah dikasih Libra-nya Kayak gitu ya Nah Kalau sudah pengundang Anda itu Nanti lolos KYC Lolos KYC juga Maka secara tidak langsung Saldo yang Dia kontribusikan kepada Anda Masuk kepada Anda itu Nah setelah itu Anda ini Nganu Libra lagi nih ya Pengundian Libra lagi ya Pengundian Libra lagi di sini ya Nah pengundian Libra lagi nih Nah setelah Anda pengundian Libra lagi Dapet lagi namanya Orang kan nggak tahu bos Biasanya itu kalau Anda Sedang apa ya Beruntung Laki-lakinya Nah laki ya Itu biasanya itu Dapetnya dapet terus Kayak gitu ya Sedangkan yang kurang beruntung Itu nggak dapet Berapa hari ya Yang namanya nggak beruntung Kalau Anda sudah dapet lagi Kasihkan kepada member Anda Yang aktif Coba dicek itu Yang member Anda yang aktif Yang memberikan kontribusi Saldo nominal Kepada Anda yang cukup besar Itu siapa Kasih itu Libra nya Setelah Anda kasih Libra nya ke mereka Atau ke salah satu Di antara mereka Maka dia akan bisa Lolos KYC misalnya Setelah Lolos KYC Nah itu memberikan kontribusi Saldo realisasi lagi Kepada Anda Ingat ya Saldo nominal yang Anda dapet Di sini itu Setelah Lolos KYC Itu tidak serta-merta Masuk semua Kalau mereka masih belum Melakukan KYC Yang masuk langsung Kepada Anda adalah Saldo yang Anda dapet Murni asli dari Anda Karena Anda yang melakukan KYC Maka akan jadi saldo nominal Nah kalau tim Anda Pengundang Anda Sudah Lolos KYC semua Maka saldo nominal Yang di sini itu Akan sama percis Nantinya Ke saldo realisasi Sekali lagi Saldo realisasi Anda itu Sama nanti Dengan saldo nominal ini ya Kalau mereka Lolos KYC semua Nah kalau mereka Nggak Lolos KYC bos Ada yang nggak Lolos KYC misalnya Tiga orang Maka itu akan berkurang Sesuai kontribusi yang Dia berikan kepada Anda Itu ya Sekilas infonya Ini Biar menjawab semuanya ya Ini saya ini Soalnya lagi perjalanan luar kota Dari jombang ke gresik Ke jombang lagi ya Ada urusan ya Ini saya sempat-sempatkan Di antara perjalanan gresik jombang Saya sempatkan Buat video ini Menyapa semua rekan-rekan Pengguna aplikasi Star Network Atau para pengguna aplikasi Penghasil cuan ya Biar apa ya Namanya kita berbagi info bos Ini saya baru dapat info Ada teman saya sendiri Ini ceritanya Nanti saya ceritakan ya Ada kejadian Ini sebenarnya pernah terjadi ya Beberapa Minggu yang lalu Kalau enggak salah Cuma Japri-nya Maaf ya Kurang sopan Sehingga ya Enggak saya bales Ya Japri-nya Enggak sopan Seolah-olah Maaf ya Seolah-olah Saya ini adalah Adminnya Star Network Saya ini adalah Seolah-olah Pengurusnya Kalau organisasi pengurus ya Kalau perusahaan apa ya Yang punya Star Network Itu salah Jadi posisi saya Anda semua disini Sama-sama pengguna Aplikasi Star Network Kita sama-sama explore bos Ya Jadi kalau kita sharing Oke Tapi kalau nge-just Emangnya siapa Kita ini Kita ini siapa Peng tugas saya ini Sama tugas anda Sama kok Sama-sama ngeklik Tanda roket Yang disini Per 24 jam sekali kok Ya Sama kita Bukan yang menciptakan aplikasi Jadi kita Kalau sharing ya Sharingnya yang enak Gitu ya bos ya Kebetulan ini Ya sahabat saya Ini rekanan kerja saya Rekanan bisnis saya Itu Jabri saya Pak Saya ini terlock out Pak HP saya Mungkin HPnya Ada Kasus jaringan Atau gimana Kita kan sama-sama Nggak tahu Tiba-tiba seluruh Aplikasinya itu Yang ada disitu Terlock out Salah satunya adalah Star Network Nah Di kalah Star Network Terlock out Ternyata ada Kejadian yang luar biasa bos Itu Dia nggak bisa login Yang ada Hanya pilihannya daftar Di kalah daftar Klik daftar Tulisannya Jadi nol semua Kembali ke nol Kita lihat ya Percakapannya ya Jadi saya tunjukkan percakapannya Garis besarnya saja ya Ini terlock out ini Akun rekan saya Namanya saya rahasiakan Tapi kalau Rekan saya nonton video ini Lihat video Lihat fotonya Pasti tersenyum lah ini ya Ini Dia tiba-tiba terlock out Sudah nggak bisa ngampang-ngampangin Tiba-tiba naik saya Pak Ini Ini Apa itu Kode referral saya itu Kemarin pengundangnya siapa ya Bentar-bentar Saya bilang gitu Kenapa Interlock out ini Mau saya masuk Jangan dimasukkan dulu Itu nanti kembalikan nol Kayak gitu Karena Disitu kan Tulisannya daftar Nggak ada login Nggak ada ya pak Terus saya lihat Dilihatkan gini Jadinya kayak gini Ini berarti kan buat akun Coba dilihat ini ya Buat akun ini Kalau buat akun Berarti kembali ke Nol Kayak gitu ya Saya suruh stop Stop Jangan kembali ke akun Silahkan login Gimana pak caranya Saya jawab Kemarin daftarnya pakai apa Nah ini ya rekan-rekan ya Kalau anda daftarnya Percis Sama seperti Petunjuk yang Apa ya Yang saya lakukan Seperti Tutorial yang saya lakukan Mungkin agak sedikit enak Tapi ya Mungkin agak Agak was-was juga ya Kayak gitu ya Kalau belum Titik-titik Titik-titiknya Nanti dibahas di belakang ya Akhirnya saya suruh Saya ingat-ingat Daftarnya pak kapa Ternyata beliunya bilang Daftarnya Percis sama Seperti yang Pak Dev Lakukan Oke berarti klik daftar Setelah klik daftar Anda masukkan email ya Iya Oke sekarang Langsung aja masuk ke email Anda sekarang Gitu Masuklah ke emailnya dia Nah Yang biru-birunya ini Saya suruh klik Setelah di klik Sama beliunya Ternyata keluarnya adalah Ini rekan-rekan Wuh Tambah bingung ini ya Tambah bingung Karena keluarnya adalah Kesalahan ya Pak ini keluarnya kesalahan pak Gimana pak Wah ini ya Akhirnya Beliunya Mencoba Untuk utak-utak lagi Tapi sayangnya Enggak Sempat ke screenshot Sama dia Bahwa ada satu Satu Apa itu Apa ya Dibilang gambar Atau gambar Bilang barcode Atau barcode Sama lah barcode ya Itu yang ternyata Membikin dia Itu bisa login lagi Ke aplikasi Star Networknya Dan saldonya Kembali Lagi Saya bilang Di screenshot apa enggak pak Enggak saya screenshot pak Karena saya waktu itu Keburu-buru Tapi benar Benar pak dev Itu maksudnya itu Kita lewatnya dari email Benar ya Rekan-rekan Bukan dari daftar Tapi klik email Yang diingat-ingat yang kemarin Itu langsung Akan diarahkan Nah Akhirnya dia kembali lagi Saldonya Dan akhirnya Saya senang ya Senang Dan dia Dianya pun senang Nah Ini kalau terjadi sama anda Kira-kira apa yang harus anda lakukan Akhirnya Saya mencari bukti Ya gimana ya Saya mau praktek Untuk aplikasi saya sendiri Jujur Saya masih ragu-ragu ya Jujur Karena kita sama-sama pengguna aplikasi Mau tidak mau Saya harus praktek Akhirnya saya praktekkan Kebetulan saya ada acara di Jombang Akhirnya Salah satu keluarga saya Saya pinjem HPnya nih Saya arahkan untuk Download aplikasi Star Network Dengan cara Yang manual Nanti saya hapus akunnya Bukan dihapus ya Lockout Kalau sudah terlockout Kira-kira ada solusi apa Nggak Kayak gitu ya Solusinya apa Kita tonton bareng-bareng ya Karena ini Kalau seandainya terlockout Dan tidak bisa kembali Paling tidak kan Dia baru daftar sehari Bos Jadi nggak jadi masalah ya Kalau saya terlockout ya Lumayan Bos Nah kayak gitu Jadi saya praktekkan di akun Keluarga saya dulu ini ya Nah ini ya rekan-rekan ya Coba dilihat ya Ini akun ini Masih benar-benar baru Dilihat kalau disini adalah Masih 24 Ya 24 ya ini ya Ini saya sebut 24 ya 24 saldo nominal Dari Star Network Kalau ada yang tanya Itu rupiah apa USDT bang Belum Star Network Masih saldo nominal Atau saldo realisasi Kalau sudah lolos KYC ya Ini masih baru Jadi langkah pertama Untuk seluruh pengguna aplikasi Star Network Baik pemula ya Maupun yang sudah lama Saya sarankan ya Saya sarankan seperti ini ya Klik yang di bawah ini Profil ini ya Klik profil ini Nah klik profil ini Anda kan Rata-rata kan Kalau sesuai dengan Tutorial yang saya kasih Itu kan Verifikasinya masih email Kalau Anda mau verifikasi Keluarga loginnya ini adalah Facebook dan Google Ya terserah ya Saya masih belum nyoba ini Karena kalau Facebook Kelihatannya sih mudah ya Kalau Facebook mudah untuk loginnya lagi Karena secara logika Selama ada Facebook Anda Di handphone ini Maka bisa Itu seperti Aplikasi sebelah Kayak gitu ya Tapi ada tapinya Saya kalau di Facebook Kadang-kadang kan Ada yang kena hacker Segala macem Sehingga Lebih enak sih ini Terus di Facebook Tapi ini gak seri Apa ya Gak Membingungkan Seperti aplikasi Belah mungkin ya Kalau kita verifikasi Facebook Bang takutnya Nama kita berubah Kalau toh pun Nama tampilan kita berubah Disini tuh bisa diganti Bos Saya tunjukkan ya Disini Nah ini karena Ini tampilan Nama tampilan bisa dirubah Ya Bisa dirubah Tapi kalau bisa Nama tampilan ini Samakan dengan nama KTP Anda Sama dengan nama KTP Anda Ya Gitu ya Sekarang kalau sudah Verifikasi email Yang Anda harus lakukan Untuk antisipasi Handphone Anda yang terlock out Ya Terutama di aplikasi Startnetwork Adalah ini bos Aktifkan Face ID Garing touch ID Nah disini Yang saya praktekkan Ke akun keluarga saya ini Mengaktifkan Touch ID nya Ya Pastikan Aktifkan Touch ID Ya Atau mungkin Kalau face ID Silahkan Kalau face ID Ya tinggal foto aja Di handphone Anda Nah settingannya Di HP masing-masing bos Di HP masing-masing Di setting Itu kan ada itu Pengaktifkan touch ID nya Segala macam Itu silahkan itu Setelah Anda aktifkan Maka disini aktifkan juga Ini keuntungannya Bos Kalau terlock out Itu ada keuntungannya Sesuai informasi Yang diberikan oleh rekan saya Kita langsung praktek ya Menglock outkan diri ya Menglock outkan diri Oke Jadi keluar biasa ini ya Klik keluar Nah ini ya Anda Akan kehilangan Penghasilan Selama 24 jam terakhir Jika Anda Keluar Sebelum sesi ini Selesai Apakah Anda yakin Ingin keluar Nah ini maksudnya Apa ini Maksudnya adalah Ini kan tadi Sudah ngeklik ya Sudah ngeklik Yang putaran kedua Putaran pertama Sudah selesai Kemarin putaran kedua Yang ngeklik Tanda roket itu Kalau ini belum salah saya bos Maka penghasilannya itu Nggak masuk 24 tadi Masuknya yang Yang 24 jam terakhir saja Yang tadi 24 itu Nggak masuk total Berapa maksudnya Ya kita lihat nanti ya Nah kita klik Keluar Nah Nah setelah keluar begini bos Anda langsung klik Lanjutkan dengan email Masukkan email Jadi kalau Anda terlock out Maksudnya itu bukan daftar ya Tapi lanjutkan dengan email Setelah lanjutkan dengan email Tinggal masukkan email Anda Dan masukkan Password Anda Ini kalau Anda masih ingat password ya Ini kalau masih ingat password Jadi langsung klik Email Anda Langsung masukkan password Anda Dan langsung klik masuk Kita lihat Bisa apa enggak ya Nah ini bisa Kalau sudah bisa Kayak gini Kita lihat ya Akunnya kembali lagi Apa enggak Nah ini mengaktifkan lagi kan Nah lihat ini Lihat ya Saldonya menjadi 22 Tadi kan 24 Kenapa? Karena sesi yang terakhir Belum selesai Dia sudah meng-lock outkan diri Meng-keluarkan diri Sehingga Itu tadi itu Habis Habis Yang 2 nya itu Tidak masuk Karena dianggap Masih belum memenuhi syarat Untuk melakukan Selama 1x24 jam Oke ya Sekarang cara yang kedua Kalau Anda Lupa password Nah Sekarang lanjut ya Kalau rekan-rekan Itu lupa password Ada 2 cara 2 cara ini Bisa Anda lakukan Secara manual Yang pertama Ini lakukan Lanjutkan Dengan email ya Lanjutkan dengan email Klik lanjutkan dengan email Kalau sudah begini Anda tinggal masukkan email disini Dan Anda langsung klik lupa Nanti akan Dikirimkan ke email Anda Tapi Kalau Anda ingin simple Kalau Anda seperti pakai Yang saya sebut tadi itu Touch ID ya Itu tinggal masukkan email disini Coba langsung kita praktek ya Nah Cara yang kedua Kalau Anda lupa password Itu adalah Anda tinggal Masukkan email Anda Ini Email ya Email Anda ini Langsung Anda klik yang Gambar ini ya Kayak barcode ini Sebenarnya bukan barcode ini ya Kita klik ya disini ya Nah Ada perintah ini Langsung Touch ID nya Diklik ya Nah Ini saya pinjem tangannya Keluarga saya Langsung praktek Nah Coba kita lihat Apakah bisa masuk Nah Bisa masuk ini Berarti ini Tanpa Untuk Bikin password Lupa password Maksudnya Itu masih bisa Masuk di Aplikasi kita Nah Itu tadi Salah satu Solusi ya Apabila Rekan-rekan ini Aplikasinya Terlockout Entah itu Dengan sendirinya Ataupun Mungkin rekan-rekan ini Karena HP nya Ada masalah Dengan jaringan Sehingga Terlockout Semua seluruh Aplikasi Termasuk Star Network Jadi kita Pembahasannya adalah Star Network Kalau terlockout Salah satu Solusinya adalah Seperti itu Dan untuk Memudahkan rekan-rekan Sekali lagi Biar rekan-rekan Tidak repot-repot Untuk Mengingat-ingat password Ini bagi rekan-rekan Yang tidak mau Mengingat-ingat password ya Itu tinggal Aktifkan Touch ID nya Anda aja Jadi Kalau Anda lupa Ya tinggal di klik itu Yang berlogo Seperti barcode tadi itu Tinggal Anda klik Langsung Anda Tempelkan Jari Anda Di belakang Handphone Anda Kan ada itu Kolom sidik Jarinya itu Silahkan itu Peres sudah Ya Jadi itu adalah Solusi yang gampang Jadi Kesimpulan di sini Untuk saat ini Yang kejadian dari Rekan kita itu Saudara saya Rekan saya Rekan bisnis saya Itu tadi itu Itu Simpel Ya Kalau lupa password Kalau Apa itu Misalnya Apa ya Kemarin-kemarinnya itu Tidak sempat Ngingat-ingat Passwordnya Salah satu solusinya Dikala Anda Mendaftarkan awal Langsung ada Touch ID Di HP Anda Setting itu aja Sekalian Dan nanti Di aplikasi Start Network nya Touch ID nya Juga diaktifkan Sehingga Mempermudah Bagi kita semua Begitu ya Rekan-rekan Ini mudah-mudahan Berguna ya Untuk semuanya Para pengguna Aplikasi Start Network Baik yang baru Maupun yang lama Dan bagi yang masih Belum daftar Tidak usah Langsung-langsungkan Tidak usah malu-malu Langsung buka Deskripsi video saya ini Langsung klik link Pendaftarannya Dan ikuti tutorial Pendaftarannya Setelah itu Langsung Capcus Gaspol ya Demikian Mohon maaf Kalau ada salah-salah Kata dari saya Yang paling pecotot ini Salam sehat Dan sukses selalu Salam cuan Selamat menikmati